Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di E-News Semapi Saya Merinda Putri akan menyampaikan beberapa informasi mengenai pasar Pundansari Bagaimana informasinya? Ikuti terus Bagi kalian dari Kota Madiun Apa yang berkunjung ke Kota Madiun akan kurang pas jika tidak menunjukkan tempat memenangkan satu ini yaitu pasar Pundansari yang benuan satan budaya Jawa Pasar Pundansari adalah pasar yang memiliki keunikannya dan kekhasan tersendiri Pasar ini dibuka setiap hari minggu pukul 6 pagi hingga setelah siap Sebenarnya teman-teman semuanya tahu bahwa saya sedang berada di Desa Wisata Gunung Sari Desa Wisata Gunung Sari memiliki beberapa macam wisata diantaranya ada Pasar Gunung Sari dan juga ada Museum Purabaya di Gunung Sari Langsung aja kita lihat Pasar Gunung Sari Yang menarik dari Pasar Gunung Sari adalah para penerbangan menggunakan pakaian tradisional dan lebih menariknya lagi alat pendairan tanah sejuruh beli di Pasar Pundansari ini tidak menggunakan uang lunai melainkan dengan menggunakan benggu yang sudah ditukarkan sebelum masuk ke dalam Pasar Pundansari ini Sebelum kegiatan judul dimulai para pedagang serta para penghubung yang sudah datang akan diajak untuk menemukan lagu Indonesia Raya yang bertujuan untuk menambah rasa nasionalisme yang tubuh dalam diri masing-masing selamat menikmati di tengah-tengah gigitan jual beli para pengunjung akan dipersimbangkan dengan barang budaya setempat para pengunjung juga boleh ikut serta menari dalam persembahan berlangsung yang menarik dari pasar ini adalah para penjualan menggunakan pakaian tradisional dan lebih menarik lagi alat pendairan tanah sejuruh beli di Pasar Pundansari ini tidak menggunakan uang lunai melainkan dengan menggunakan bambu yang sudah dilatukarkan sebelum masuk ke dalam Pasar Pundansari di Pasar Pundansari para penjual memasukkan berbagai macam makanan tradisional membungkus makanan itu juga tidak menggunakan media plastik melainkan menggunakan media daun seperti daun jati dan daun pisang harga jajanan pun juga terjangkau mulai Rp. 2.000 hingga Rp. 10.000 umum juga kita menggerakkan di kegiatan kita meminimalis penggunaan plastik mengurangi sampah yang berbual plastik dan juga ini terima kasih khususnya spesial spesial terima kasih untuk Pak Jantung yang sudah mengapresiasi penungguan anak-anaknya melihat kegiatan kita belajar bersama kita tidak ada yang bisa bisa tidak ada yang nomor satu tidak tapi kita belajar bersama ini benar-benar kita terima kasih dari teman-teman pok dari Setoporo jadi nanti kita juga membuka lagi Monggo ke depannya kalau kita mau belajar kita juga ada museum tematik kita ada kegiatan-kegiatan yang berkirma buddhanya juga tapi akan kita sambung lagi atau di lain waktu nanti kita tunggu waktu yang akan sambung tutup semangat untuk SMA 1 Bilang Kenceng terima kasih dan ini juga terima kasih kembali atas kenangan-kenangan dari SMA 1 Bilang Kenceng makasih suruh di pagi ini di Pasar Pundansari juga kedatangan kunjungan wisata dari siswa SMA Negeri Bilang Kenceng terlihat sangat antusias sekali siswa dari SMA 3 Bilang Kenceng untuk mengunjungi Pasar Pundansari ini dari mereka juga tidak sedikit yang mencoba jajanan tradisional yang ada di Pasar Pundansari Sekarang ini saya sedang bersama dengan kakak siapa dan berjalan terima kasih nama saya Fadila Fadila Khusno Naima dari kelas 12 Ipah 1 SMA Negeri Bilang Kenceng Kak, izin bertanya ya kalau boleh tahu kakak di sini teman-teman sini ada kegiatan apa? Oh iya, ini dari teman-teman kelas 12 pada pelajaran seni budaya yang diajarkan oleh Pak Jangkung ini ada tujuan wisata yaitu mengenal wisata budaya yang ada di Pundansari ini tujuannya adalah ingin mengenal dan ingin belajar tentang budaya Oke, menurut kakak gimana tanggapannya kakak tentang Pasar Pundansari ini yang terkenal dengan nuansa jauhnya? Iya Di sini menurut saya pribadi adalah suasananya sangat asri sangat tentram terus juga orangnya sangat ramah-ramah terus juga di sini kan keunikannya adalah alat pembayarannya dan juga makanannya itu sangat-sangat higienis dan non-plastik pastinya Terima kasih kak apas waktunya Iya, sama-sama Selain kita mendengar tanggapan dari kak Fadila tadi kita juga akan mendengar tanggapan dari penjual warga sekitar juga Ini dari SMA Negeri Belangkeng Kira-kira bagaimana tanggapan ibu tentang Pasar Pundansari ini yang sudah dikenal oleh masyarakat luas Dan untuk setiap minggunya itu para pengunjungnya ramai atau seimbang dari sebelum pandemi hingga pandemi saat ini Tapi pernah ruami sekali atau tidak sampai benar-benar padat sekali gitu untuk bambu yang digunakan untuk pembayaran itu nanti ditukarkan menjadi bentuk rupiah atau akan menjadi milik ibu sendiri Jadi pendapatan hari ini nanti ditukarkan yang 4-2 minyak Terus dipotong 5 persen Yang ada di pasar ini Pertama kali responnya ibu gimana ketika tahu bahwa di sini tuh ada pasar jadi bagaimana responnya responnya maksudnya tanggapan ibu kalau di sini ada pasar yang bernuansakan Jawa Terus harapannya ibu apa untuk pasar ini terdapatnya mungkin jadi lebih baik atau tidak dikenal masyarakat luas Terus mempunyai Dan pandemi sudah hilang Amin Oke ibu terima kasih atas waktunya Terima kasih Baik disini saya akan mempuncari seratu panitia dari pasar pendan ini kepada beliau dengan bapak siapa dan dari mana Andi dengan bapak Andi dari dari pengelola Oke boleh tanya sebentar pak awal ceritanya pasar pendan ini bagaimana kenapa bisa dinamakan atau bisa bernuansa Jawa dari Ismail dari mana kita jadi pasar pendan Sari ini adalah salah satu kesehatannya kok darwis ya kelompok darwis yang diketuai oleh pak Dulu kita melihat penjen ini hanya digunakan satu tahun dua kali yaitu bersebisa dan tujuh belasan terus kita ber inisiatif bagaimana mengubah aset ini menjadi yang punya pengaruh berdampak di ekonomi di masyarakat kita akhirnya kita butuh sebuah pasar terus di awal dengan tiga penjaga dan ternyata kita dapat apresiasi dari lingkungan dan maka kita di minggu berikutnya minggu berikutnya semakin bertambah semakin bertambah berdagang semakin banyak pelaku itu juga membawa pengaruh kita kekuatan kita lebih terus dari teman-teman kok darwis kita musyawarah kita membuat buah bakar namanya bunyen sari itu diambil dari lokasi dan nama desa jadi lokasinya di bunyen sarinya itu kita ambil dari nama desa gunung sari respon dari masyarakat sendiri gimana pak awal mengetahui disini ada pasar gunung sari respon kita baik karena masyarakat kita merasakan dampaknya dari kegiatan ini terutama di ekonomi merasakan dampaknya di respon baik dan kita diapresiasi juga untuk pesan ke saya buat bapak sendiri apa menjadi pengelola pasannya kesan kita ada seneng seneng ya kita karena kita setiap minggu kita berinovasi dan macam-macam dan beda-beda terus kita selalu dituntut untuk memunculkan hal baru terus dari kesompakan teman-teman kerja kita juga kita bangun sampai malam sampai pagi kita juga merasakan seperti itu capek semang kita rasakan semua untuk harapan bapak kedepannya nanti bagaimana? kita berharap pasar gunung sari bisa lebih baik dan yang kedua mengapresiasi menginspirasi dari teman-teman lainnya untuk berpergiatan yang berdapat di lingkungan apapun mencerminkan ramahan lingkungan budaya kita sungguhnya kemarin kita lesarkan budaya kita jangan sampai kita menghabiskan itu terima kasih Pak selamat di pasar di pasar pengguna sari sering digunakan untuk acara selamatan seperti ini di belakang saya sudah ada selamatan yang digunakan oleh masyarakat tempat dimana selamatan ini adalah hajat dari masyarakat tempat sekian dibutan dari kami kurang lebihnya mohon maaf saya Mayinda Putri serta Keru yang sedang bertugas undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih